Masa nasinya uduk juga ya? Makan loh. Makan. Ini namanya pedagang kaki lima yang jualan nasi uduk, pecel ayam, dan pecel lele. Apapun yang dia jual di sini dibeli oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan di sekitarnya. Dan di sini tuh emang ini terkenal jual pecel lele sama pecel ayamnya. Ini. Bukan terkenal. Tapi? Ya namanya pedagang. Ya kan otomatis kayak ada ini aneh, ada spanduksnya gitu-gitu. Ya orang tahu. Gitu. Lu ngomong panjang lebar yang sebenarnya intinya ini adalah tukang pecel lele dan pecel ayam. Udah. Gak perlu lu kasih tau ini adalah pedagang kaki lima yang berdagang, pecel lele dan pecel ayam. Yang ada di sekitar sini dan dia terkenal karena pedagang pecel lele dan pecel ayam. Kalau lu ngomong terkenal, ngomongnya gini. Eh pedagang pecel lele dan pecel ayam yang terkenal enak. Yang terkenal sambelnya mantep. Yang terkenal ayamnya gemuk. Kalau mau itu spesifik. Oh tadi kayak panjang doang tapi kagak ada artinya gak? Ini tukang pecel ayam yang terkenal karena bikin jaket kulit. Dia jalanin jaket dia. Jalanin jaket. Anak-anak STM dia kemari baru jalanin jaket. Bang ada jaket gak gak? Disini. Oh iya ntar dibikin sama saudaranya di Garut. Nah disini dia kondok doang gen. Kondok doang bikin pecel ayam. Lu tau dari mana? Kan fitnah kan menyebar cepat. Dipitnah dia. Bang lu tuang pecel ayam yang jalanin jaket ya? Iya. Jalanin lama mater dia. Lama mater anak-anak STM biasanya. Iya lu dengernya dari mana maksud gue. Taunya. Ngapain? Ini orang-orang ini. Berkedok pecel ayam tapi sebenernya jual jaket. Tau dari mana lu? Enggak ada dinawarin jaket. Fitnah, fitnah. Itu kan nyebar. Kalau... Gitu. Gitu gen. Ini. Apa-apa gitu? Lu ngapa? Mas. Mas ini. Dia pun dari tadi kagak ada cerita mengenai jaket. Itu kayaknya asumsi pribadi lu doang. Asumsi namanya asumsi. Kita kan pemikiran zaman sekarang itu harus udah bisa menerkan merka. Kira-kira ini jualan apa nih? Gitu gen. Dia jualan pecel udah jelas. Pecel ayam. Keliatannya doang. Di balik semua itu kita tidak tahu. Ternyata mereka... Bang, emang jual jaket bang? Hah? Tuh kan. Fitnah. Makanya ya lu. Jangan fitnah orang. Lu denger dari mana? Gue tanya. Asumsi namanya tuh... Kita kan... Menghindari konflik. Menghindari konflik apaan sih? Ukraina sama Rusia. Lah. Kagak jalanin jaket. Coba. Ayo. Kita jalanin jaket. Namai. Apa urusannya? Dari tukang pecel lele. Yang lu bilang jualan jaket. Sama Rusia, Ukraina jalanin jaket. Apa urusannya? Yang dia dulu dah nih. Abangnya ngomong. Dia kagak jualan jaket. Nah lu bisa ngomong bahwa ini adalah pedagang pecel ayam. Yang sebenarnya adalah ngejalanin jaket. Itu dari mana kata-kata itu? Laper gue kan? Pertanyaan saya anda jawab dulu. Itu ya. Itu masih cerita-cerita lama lah. Orang-orang sini, orang-orang. Kampungan sini biasa. Dan gangan sini. Dulu kan ini kan. Pada sering tawuran anak-anak sini tuh. Sering tawuran kalau misalnya. Biasanya itu. Jam-jam lima. Sore. Ntar abis maghrib. Satu gol menang. Katanya. Satu gol. Yaudah. Akhirnya. Damai-damai aja. Gue bilang. Udah gue kasih tau ke anak-anaknya pada. Satu gol menang. Iya. Tawuran apaan? Boca-boca sini. Ya gak tau dah. Gue cuma denger-denger doang. Biasanya rame. Orang-orang sini nih. Gak. Tawuran. Satu gol menang. Iya. Tawuran apaan? Satu gol menang. Satu korban kali maksudnya. Satu yang kena. Biasanya kan pada maghrib. Abis maghrib tuh. Sebelum maghrib mereka harus balik ke rumah. Nah gimana caranya nih? Ngebubarin. Nih. Iya beneran. Udah kan udah dua sama tuh. Sama-sama dua. Satu lagi dah menang dah. Gue gak tau gitu kan. Udah. Akhirnya balik. Jam 4. Subuh baru. Pada kumpul-kumpul lagi disini. Banyak orang-orang yang. Uh. Disini tuh. Senayan banyak juga tuh. Main bola. Mereka main bola. Senayan tuh kan. Banyak ini tuh. Gak usah. Gak usah ke Senayan dulu. Kan gue lagi nunggu ini nih. Ngapain gue ke Senayan. Bukan. Obrol-obrol topiknya gak usah ke Senayan dulu. Yang disini. Ya kalau si topik ke Senayan gak apa-apa. Biarin aja dia. Bukan topik. Si topik pergi ke Senayan. Si topik. Obrolannya. Ngobrolannya juga topik. Obrolan kita berdua. Antara you dan I. Ngomongin topik. Ngobrolin soal tawuran. Tawuran. Lu bilang tawuran. Iya. Dua sama. Dua sama. Satu gol menang. Satu gol menang. Itu tawuran apa? Itu ya dulu. Tawuran antar kampung. Antar kampung? Iya. Mas udah mas. Dalam hal apa? Udah. Oh udah. Mantap. Dalam hal apa? Nih. Udah jadi. Tawuran dalam hal apa? Nih. Ayam. 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 Ini tego kan tadi ya? Gue ngoceh apa, kagak ada di ini. Ini enak nih. Langsung. Langsung boleh, Bas. Boleh. Laper. Udah laper nih kita nih. Udah belum makan dari kapan? Sore. Sore. Tanya gue dong. Lu udah belum makan dari kapan? Ya. Mau tau aja lu. Tai emang lu. Kenapa tai sih? Gue jawab langsung. Kan ya namanya rahasia. Ya mas. Terima kasih mas. Wow. Ayamnya nih gen. Kecel. Ini ayamnya lele nih. Ayamnya lele apa sih? Dah. Bangs ada lele gak? Lele. Ada. Ada. Gak kan lu bilang ayamnya lele? Lele. Bang ini ayam apa lele sih? Dua-duanya sih. Ah. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Ah. Elah. Emang ini yang terkenal di sini lele-nya pahanya gen. Lele gak gak ada pahan bro. Dah. Dah langsung dari butuh kepala dong. Ada pahanya gen. Ada pahanya. Ya om. Lele. Gitu. Lele gak gak ada pahanya. Lele. Badan sama kepala doang. Gak ada. Gitu gak ada. Lele. Loh pahanya mulus banget nih lele katanya. Siapa ngomong gitu kasih tau ke gua. Ada bapak-bapak kampung biasanya tuh. Ada lele. Lewat. Kocok-kocok. Mau kemana lele? Loh biasa pasar. Lele. Lele apa lele? Lele dipanggilnya le. Orang Jawa dia. Lele mau kemana le? Pak le. Iya. Pak le. Mau kemana le? Ya pak le sebutannya. Pasar biasa. Bukan lele. Lele dipanggilnya. Lele dipanggilnya. Tadi ya kayaknya ada hati. Ah ini dia nih hati gue nih. Nih hatinya nih. Hati-hatinya di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ini biar kayak ini. Duh dulu. Biar kayak. Apa? Kuliner-kuliner gitu gen. Yang review-review mobil. Review makanan. Dia. Kuliner review makanan. Biasanya ngelaporin kemacetan. Hah? Ini. Aurus mudik dari. Nagrek. Menuju. Kilometer berapa. Terpantau. Lama yang lancar. Hah? Hati-hati buat yang lagi mudik. Padahal kemarin kan mudik. Gue banyak skip nih. Makan dulu makannya. Enggak. Tadi kan lu bilang. Kita biar kayak orang kuliner. Yang review mobil. Terus sekarang harus mudik tiba-tiba. Kok harus mudik? Sebenernya gak harus. Lo kalau mau ke kamu gak apa-apa. Kalau punya modal, duit ke kamu gak apa-apa gak harus. Itu. Ada haknya. Ini harus. Harus hak. Kalau gak harus. Gak apa-apa. Harus pakai hak. Hak. Harus. Harus mudik. Enak nih. Tempenya. Saya ngomong. Dijemin sama anda. Ini tempenya terkenal. Karena rasanya. Rasa. Rasa tempe ya? Tau gue. Ada dekat rumah gue. Ini tempe apaan ini? Wah. Bukan tempe itu, mas. Itu. Tangan saya. Kok kayak tempe? Saya lagi megang tempe. Lu makan-makan aja tangan orang, ngen. Lu megang tempe. Ngok. Lu. Tangan ini. Itu. Berarti lu makan tangan. Hati-hati. Namanya itu makan tangan. Hati-hati kalau makan. Ayamnya, gen. Ini kita mesti coba ini, gen. Masih hangat banget tuh. Sampai merasap gitu. Ini hati lu nih, nyangkut di gue satu. Gak apa-apa. Makan aja. Buat gue? Iya. Ini pecel ayam ini emang enak sambelnya nih. Enak-enak. Harus diakuin nih. Ini terkenal sampai Bandung, gen. Hah? Serius? Ada waktu itu orang Bandung makan di sini. Tau dari mana? Belah, kagak tau saya. Aduh. Gak terkenal sampai Bandung maksudnya. Orang-orang Bandung pada tau tempat ini. Orang Bandung pada tau tempat ini? Orang Bandung kemari makan ini. Pulang ke Bandung, dia ngasih tau sama saudara-saudaranya, gen. Dia ngasih tau bahwa pecel disini enak. Terus terkenal. Gue kemarin abis dari Jakarta nih, gitu katanya. Hah? Gue kemarin abis dari Jakarta. Terus? Yaudah. Balik lagi ke Bandung. Kakek cerita ini, pecel. Lu mau cerita, mau kagak. Gak apa-apa. Nah, ia terkenal lagi mana? Kan lu bilang, ia terkenal. Ia terkenal lagi mana? Gue ngomong, lu makan. Gila, gue mau makan, lu ngomong. Lu makan aja, gen. Yaudah, lu mau ngapain nih? Gue mau makan. Yaudah, makan. Lu marah yang gue ngapain, kan? Ngebimang. Iya, kan? Jangan diaur-aurin tangan-tangan lu. Eh, ngobrol dulu aja. Yaudah, ngobrol aja. Kapan? Kemarin kan lu itu, kan? Kebimang. Kebimang, gue pulang kampung. Pulang kampung kebimang. Berapa hari tuh? 6 hari. 6 hari doang. Iya, 6 hari doang. Ngapain? 6 hari doang kebimang. Lah, ngapain? Ya, gue ngumpul sama keluarga, nama putih. Emang harusnya berapa hari gue? Lu lebih keluarga, ngumpul. Udah. Ya, ngumpul keluarga gue. Habis ngumpul, biasanya pada kebonggor, kepuncak. Jauh. Ngapain lu kebimang? Kalau jauh. Ya kan, gue. Wah, ngumpul-ngumpul. Mana nih? Gue fokusnya ketemu keluarga. Bukan gue ngumpul keluarga terus mau kepuncak sampai Bogor. Lu di Bima jauh? Gue di Bima jauh. Berapa jam dari Indonesia? Dari Bima masih Indonesia. Kagak usah rupanya. Masih Indonesia? Masih Indonesia. Bukannya jauh banget nih Bima. Gue gamparin nih orang. Dah. Lu gamparin, men. Gambar-gampar aja. Gue lagi makan, Gen. Lu gak bisa ngeliat orang begini-begini apa? Bisa gak? Bisa gak ngeliat orang begini-begini? Bisa. Yaudah. Buat apa gue ngeliat orang begini? Lah, lu gak bisa berarti. Ya gak, fungsinya apa? Yang bisa gue ambil dari lu begitu-begitu apa? Lu gak bisa ngeliat orang begini-begini apa? Bisa. Yaudah. Lu gak bisa lu tanya lagi. Lu bisa ngeliat orang begini? Gak bisa gue. Lu kok begitu sih? Gue tersinggung nih. Jangan, jangan begitu. Gue takut. Jangan, jangan begitu. Makanya gue gak bisa ngeliat orang begitu-begitu. Jangan begitu, dah. Jangan ya. Proma gue. Nah, itu bisa. 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 Gak apa-apa. Bisa. Eh, gak bisa. Takut. Gen, gue lagi makan gitu. Jangan takut-takutin gue. Jangan kayak gitu, Gen. Sudah. Bisa. Enak nih. Gak bisa. Lu gak bisa nih ngeliat orang begini. Maju dia ntar. Hah? Maju dia ntar. Maju? Iya. Kok maju? Keriuk. Pakai kecap. Makanan apapun yang pakai kecap, rasanya ada kecap-kecapnya. Udah tahu. Makanan apapun yang ada kecap. Mantap. Hebat. Iya, udah tahu. Gue ntar mau jadi bintang ilan kayak gitu lah. Misalnya produk apa? Coba kasih contoh dong. Produk apa? Telur ayam. Belilah telur ayam ini. Makanya kamu akan masuk SD. Hah? Teklan, teklan, teklan. Belilah telur ayam ini. Makanya kamu akan masuk SD. Beasiswa. Maksudnya beradiah. Beasiswa sekolah SD. Lu mas SD diomelin gak sama yang punya SD? Agak. Gak apa-apa. Teklan itu harus informatif. Ini gue ajarin aja nih kayak. Gue udah 18 tahun. 18 tahun dalam dunia advertising. Dalam dunia iklan gitu. Udah 18 tahun udah di dunia advertising. Enak nih gak? Udah 18 tahun di dunia advertising. Udah 18 tahun di dunia advertising. Jadi lu tahu mengenai iklan-iklan gitu? Iklan-iklan gitu diiklankan supaya orang-orang sadar. Oke. Tapi masalahnya. Ayo beli telur ayam. Bukan. Masalah yang lu omongin. Ayo beli telur ayam ini. Maka kamu akan masuk SD. Kenapa? Teklinenya itu masuk SD gitu. Informatif? Kok informatif? Lu makan telur ayam? Lu pinter. Pinter masuk SD? Ya kalau masuk SD itu. Itu kan permasalahan keinginan. Gitu kan? Masalah keinginan. Masalah ada rejeki. Ada rejeki. Biar orang tuanya mampu. Itu ya. Nah urusannya sama telur ayam apa? Dan bawa-bawa yang gak ada urusannya ya. Lu yang ngebawa-bawa yang gak ada urusannya. Telur ayam sama masuk SD itu lu yang ngomong tadi. Lupa. Orang lupa. Lu lupa sekarang. Hmm. Enak nih. Kayak seledak gue. Iya kan? Nih makan loh. Mana dah. Udah. Cope kan? Makan dulu dah. Gue batuk lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax